Hari kemudian, Siaping menemukan lokasi liurulan melalui Whiskampus. Dia kebetulan berada di zona biasa alam semesta tengah, tidak jauh dari tempat dia mengasingkan diri. Mungkin itulah alasan dia merasakannya. Menariknya, dunia ini sepertinya sengaja disembunyikan oleh seseorang. Siaping menyipitkan matanya dan mengarahkan bintang lebih dekat ke dunia yang ditunjukkan oleh kompas harapan. Segera, dia menemukan bahwa dunia tersembunyi jauh di dalam kehampaan. Lapisan formasi pembatas dipasang di sekitarnya, membuat kulit kepala terasa kesemutan. Seolah-olah ada benteng perang yang didirikan di dekatnya. Siapapun yang mendekat akan berubah menjadi sarang lebah. Dunia tersembunyi dalam kehampaan. Jika bukan karena indikasi kompas harapan, dia tidak akan menemukan dunia unik yang tersembunyi di dimensi terdekat. Tidak diragukan lagi, dunia ini tidak didaftarkan dan sengaja disembunyikan oleh seorang suci. Dengan kata lain, dunia ini tampaknya layak bagi orang suci untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk melakukan hal seperti itu. Namun, Liu Rulan muncul di dunia ini. Kenapa tepatnya? Mungkinkah itu sarang Blood Soul Saint? Siaping tiba-tiba teringat pengalamannya di Blood Soul Mainland. Alasan Liu Rulan pergi saat itu adalah karena dia diteleportasi oleh formasi terbatas di daratan jiwa darah. Itu adalah rencana cadangan Blood Soul Saint. Sekarang, sepertinya Liu Rulan mungkin diteleportasi ke tempat ini. Namun, jelas bahwa rencana cadangan Blood Soul Saint juga sedikit merepotkan, menyebabkan Liu Rulan berada dalam krisis seperti itu. Korin, tahukah kamu bagaimana kita bisa memasuki dunia ini tanpa ketahuan? Siaping bertanya pada Korin. Dia merasa jika dia memaksa masuk, dia pasti akan ditemukan oleh orang suci yang menjaga dunia ini. Dia belum menemukan Liu Rulan, jadi tidak pantas baginya untuk berkonflik dengan orang suci di dunia ini untuk saat ini. Yang terpenting, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuhnya barulah seseorang bisa muncul sebagai pemenang. Dia harus mengetahui kartu truf tempat ini agar memiliki peluang menang. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Tentu saja tidak masalah. Kamu meremehkan bintang saat ini, kata Korin bangga. Korin berkata dengan bangga, jangan lihat bagaimana dunia ini penuh dengan susunan yang membatasi, tapi sebagai pesawat luar angkasa tingkat bijak kelas menengah, bintang segudang dapat sepenuhnya menyamarkan penampilan dan auranya, berubah menjadi meteorit dan jatuh ke dunia ini. Dengan cara itu, hal ini dapat memastikan bahwa orang bijak di dunia ini tidak akan menemukan apapun. Siaping mengangguk. Ia juga melihat bahwa meskipun dunia ini tersembunyi jauh di dalam kehampaan, sejumlah besar meteorit akan tertarik dan jatuh ke dunia ini dari waktu ke waktu. Ini adalah fenomena astronomi yang sangat normal. Jika bintang memasuki dunia ini dengan menyamar sebagai meteorit, orang suci yang mengendalikan dunia ini tidak akan menyadari adanya sesuatu yang mencurigakan. Lagipula, orang suci tidak dapat memantau dunia ini sepanjang waktu, dan dia tidak memiliki banyak energi. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, di bawah kendali korin, bintang segudang segera berubah menjadi meteorit abu-abu dan perlahan terbang menuju dunia misterius dan istimewa ini. Suara mendesing gelombang-gelombang. Detik berikutnya, bintang dengan mudah memasuki dunia ini. Riak muncul di kehampaan sekitarnya, tetapi formasi pembatas tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah mereka mengira itu adalah meteorit biasa yang jatuh. Begitu saja, siaping memasuki dunia ini. Alam King Hai. Ini adalah dunia yang 80% terdiri dari lautan. Air lautnya berwarna biru kehijauan dan sangat indah. Hanya ada satu sebidang tanah di tengah dunia. Sisanya adalah pulau-pulau yang menghiasi dunia ini seperti bintang. Benua ini juga dikenal sebagai benua laut azure. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya hidup di benua ini. Saat ini, di sudut timur laut benua laut azure, terdapat hutan purba yang tak terbatas. Dikelilingi oleh pepohonan lebat, dan pepohonan hijau memancarkan aura liar dan kuno. Sekelompok orang sedang terbang di udara. Pakaian mereka compang kemping, dan mereka tampak gugup dan kalah. Jelas sekali, mereka melarikan diri. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita, dan sisanya tampaknya adalah bawahan dan pelayan mereka. Bajingan, ras jiwa kita hampir dimusnahkan oleh iblis-iblis besar itu. Mengapa mereka masih tidak membiarkan kita pergi? Salah satu wanita berbaju merah mengertakkan gigi. Bahkan jika kita bersembunyi di pegunungan dan hutan yang dalam, meskipun kita bersembunyi di kedalaman lautan, meskipun kita bersembunyi di pedesaan, kita akan tetap ditemukan dan dibunuh oleh mereka. Saat ini, kami hanyalah ras yang lemah. Bahkan jika kita menghitung jumlah orang dalam ras kita, hanya tersisa dua atau tiga anak kucing. Kami sama sekali bukan ancaman. Mengapa mereka masih mengejar kita? Dia sangat tidak rela. Setelah melarikan diri selama berhari-hari, pikirannya lelah, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak ada jalan lain. Di sampingnya, seorang pria berbaju ungu menggelengkan kepalanya. Orang suci iblis kutukan pembunuh secara pribadi memberi perintah untuk melenyapkan ras jiwa kita. Bagaimana iblis-iblis besar di bawahnya bisa membiarkan kita pergi? Tentu saja, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk membunuh kita, menyelesaikan misi, dan mendapatkan pujian. Sialan, itu semua salah orang luar liurulan. Wanita berbaju merah mengertakkan gigi dan wajahnya penuh amarah. Jika orang ini tidak tiba-tiba datang ke benua laut azure kita, kita akan tetap hidup damai bersama iblis-iblis ini. Namun, ketika dia datang, dia mengaktifkan warisan oleh jiwa dan menarik perhatian orang suci iblis kutukan pembunuh. Perlombaan jiwa kami tidak beruntung. Seluruh ras ditangkap dan mati karena dia. Dia sangat membenci liurulan, dan matanya dipenuhi kebencian. Jika bukan karena kemunculan orang luar liurulan, mereka tidak akan harus menjalani kehidupan yang melarikan diri. Itu adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Nyonya muda, Anda tidak bisa menyalahkan nyonya muda liu. Pada saat ini, seorang pelayan berpakaian biru berkata dengan menawan, sebelum nona liu datang, ras jiwa kami berada di bawah kendali iblis-iblis ini. Kami hidup seperti ternak dan dibesarkan. Setiap hari, beberapa anggota klan kami akan dimakan oleh mereka. Jika bukan karena orang-orang jahat yang ingin mengetahui rahasia benua laut biru ini, mereka pasti sudah membantai kita sejak lama. Kini, mereka hanya membawa masalah ini ke depan. Ia merasa masalah ini tidak boleh disalahkan pada orang lain. Musuhnya seharusnya adalah iblis. Alih-alih membenci iblis yang membunuh anggota sukunya, mereka memfokuskan semua kebencian mereka pada bangsanya sendiri. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Diam, jalang. Dengan sebuah tamparan, wanita berjubah merah itu mengirim pelayan berjubah biru itu terbang. Jejak telapak tangan merah muncul di wajah pelayan itu, dan tatapan kejam muncul di matanya. Kamu benar-benar membela perempuan jalang itu. Jika bukan karena dia, bagaimana ras jiwa kita bisa jatuh ke kondisi seperti itu? Tanpa dia, aku, Fang Xin, akan tetap menjadi putri suku jiwa, menjalani kehidupan mewah. Sekarang, saya seperti anjing liar, lebih buruk dari babi atau anjing. Saya tahu bahwa iblis telah mengejar Anda selama ini untuk menangkap Anda dan menemukan keberadaan Liu Rulan. Saat itu, kamu adalah pembantu wanita jalang itu. Anda seperti saudara perempuan. Apa menurutmu aku tidak tahu tentang ini? Jika itu masalahnya, mengapa Nona Liu tidak menyerahkanku? Bukankah itu akan menghentikan pengejaran? 2032 Anda Wanita berpakaian merah, Fang Xin, marah karena kata-kata pelayan wanita berpakaian biru telah menyentuh titik lemahnya. Jika menyerahkan pelayan itu bisa menghentikan pengejaran iblis, dia pasti sudah menyerahkan pelayan itu sejak lama. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Masalahnya adalah setan-setan itu tidak masuk akal. Mereka tidak akan tahu siapa yang memiliki hubungan baik dengan Liu Rulan dan siapa yang memiliki hubungan buruk dengannya. Itu tidak ada artinya bagi mereka. Mereka hanya perlu melakukan satu hal, yaitu menyelesaikan misi dan menangkap mereka semua hidup-hidup untuk mendapatkan hadiah dari sage pembunuh iblis. Yang disebut negosiasi adalah ketika kedua belah pihak memiliki kartu truf dan memiliki kekuatan yang setara. Hanya dengan begitu mereka bisa bernegosiasi. Tanpa kekuatan, mengapa orang lain mau bernegosiasi dengan Anda? Inilah situasi saat ini. Bahkan jika dia menyerahkan pelayannya, iblis tidak akan berhenti memburu mereka. Karena mereka tidak akan bisa hidup bahkan jika mereka menyerahkan pelayannya, tidak ada keraguan bahwa mereka akan melakukannya. Yang terpenting, mereka menaruh harapan pada Liu Rulan. Dia adalah orang yang telah mengaktifkan kuil klan jiwa dan telah melarikan diri dari sage pembunuh iblis beberapa kali. Kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Mungkin itu bukan kekuatan Liu Rulan sendiri, tapi dia pasti telah memahami beberapa rahasia tentang dunia ini. Itu sebabnya dia bisa lolos dari kematian berkali-kali. Oleh karena itu, mereka tetap menjaga pelayan perempuan itu di sisinya, berharap menemukan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Liu Rulan melalui pelayan perempuan itu. Mereka berharap Liu Rulan akan melindungi mereka. Namun, sekarang niat mereka terungkap oleh pelayan wanita berbaju biru, wanita berbaju merah, Fang Xin, menjadi marah. Dia ingin menamparkan pelayan itu lagi. Dia hanyalah seorang pelayan rendahan, namun dia berani berbicara kepada tuannya seperti itu. Dia pasti mempunyai keinginan mati. Cukup. Sebelum Fang Xin bisa bergerak, pria berbaju ungu di sebelahnya menghentikannya. Dia adalah saudara laki-laki Fang Xin, Fang Yang. Dia juga tuan muda klan jiwa dan pemimpin kelompok. Dia berkata dengan suara yang dalam, hanya ada sedikit dari kita yang tersisa di klan jiwa. Kita tidak bisa bertarung di antara kita sendiri. Apakah kamu mencoba menarik perhatian iblis dengan memulai pertarungan di sini? Itu cara yang bagus untuk menggambarkannya. Bukankah kita akan menarik perhatian para iblis jika kita tidak memulai pertarungan? Kami sudah diawasi. Kita tidak dapat melarikan diri meskipun kita berlari sampai ke ujung bumi. Wanita berbaju merah, Fang Xin, berkata dengan marah. Kita tidak punya pilihan. Sepertinya kita hanya bisa pergi ke tanah terlarang kabut darah sekarang. Pria berbaju ungu, Fang Yang, berkata dengan suara rendah. Apa? Mendengar ini, wanita berbaju merah dan yang lainnya terkejut. Tanah terlarang kabut darah. Ini adalah tanah terlarang yang terkenal di alam Laut Azure. Ada banyak legenda tentangnya, dan dikenal sebagai tanah kematian. Beberapa orang mengatakan bahwa tanah terlarang berisi rahasia utama para spirita, dan dengan memperolehnya akan memungkinkan seseorang untuk hidup selamanya. Tempat itu sangat luas dan tidak terbatas. Tampaknya menutupi ujung dunia ini. Ruang di dalamnya terlipat dan dipenuhi kabut berdarah sepanjang hari. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Sepanjang sejarah, Nenek Moyang Ras Jiwa yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki tanah terlarang kabut darah satu demi satu. Namun, semua orang ini telah menghilang. Hampir tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan tanah terlarang blutmis. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati, bahkan mayat mereka pun tidak ditemukan. Faktanya, bukan hanya para spirita saja yang masuk. Puluhan ribu tahun yang lalu, Iblis turun dari langit dan menduduki alam laut azure. Mereka juga menemukan tanah terlarang kabut darah. Mereka segera menjadi liar karena gembira, segera memasuki tanah terlarang kabut darah. Namun, mereka juga menghilang, tidak ada satupun yang keluar. Bahkan Saga Iblis Kutukan Maut telah menjelajahi tanah terlarang kabut darah, tapi ia tidak masuk. Ia hanya berdiri di luar dengan cemberut, mondar-mandir untuk waktu yang lama. Seolah tidak berani masuk, seolah ada rahasia besar di dalamnya. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya tanah terlarang blutmis. Itu adalah tempat yang bahkan ditakuti oleh para orang suci. Tapi sekarang, Fang yang ingin pergi ke tanah terlarang kabut darah. Bukankah dia sedang mencari kematian? Saudaraku, kamu gila. Kamu akan pergi ke tanah terlarang kabut darah. Jangan bawa kami bersamamu jika kamu ingin mati. Wanita berbaju merah, Fang Xin, sangat marah. Saya tidak gila. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertahan hidup. Fang yang dengan dingin berkata, kami telah ditanamkan dengan kekuatan terkutuk dan jimat pelacak. Bahkan jika kami bersembunyi di ujung alam laut azure, iblis-iblis itu masih akan mengejar dan membunuh kami. Satu-satunya alasan mereka belum membunuh kita adalah karena mereka menganggap ini sebagai permainan. Mungkin mereka ingin memancing liurulan keluar dan melihat apakah dia akan keluar untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus berlari, kita akan mati. Lebih baik memasuki tanah terlarang blutmis. Dengan begitu, kita bisa melarikan diri. Ini. Fang Xin dan yang lainnya terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Tentu saja, aku tidak pergi ke sana untuk mati. Mata Fang yang berbinar. Saya telah membaca dari catatan Nenek Moyang Suku Jiwa bahwa tanah terlarang kabut darah mungkin merupakan warisan penting yang ditinggalkan oleh Nenek Moyang kita. Para leluhur memasukinya satu demi satu, berharap mendapatkan warisan. Karena mereka tidak keluar, bukan berarti mereka mati. Sebaliknya, mereka mungkin dikirim ke dunia lain. Apa, saudaraku, ada rahasia seperti itu? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Fang Xin dan yang lainnya terkejut. Wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Lagipula, ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh pemimpin klan. Jika aku tidak menerima posisi pemimpin klan saat menghadapi bahaya, aku tidak akan mengetahuinya. Tentang hal itu dari pemimpin klan. Fang yang berkata dengan suara rendah. Jika itu masalahnya, mengapa pemimpin klan tidak mengumumkan hal ini dan membiarkan kita berlindung di tanah terlarang kabut darah? Seseorang bertanya dengan bingung. Huh, ini hanya tebakan, tebakan yang bagus. Lagipula, jika sekelompok orang itu tidak keluar, mereka mungkin benar-benar mati. Tempat itu benar-benar tempat yang berbahaya. Fang yang berkata, jadi untuk mencegah banyak anggota klan mati di tanah terlarang kabut darah, pemimpin klan menyembunyikan dugaan ini. Tidak perlu menimbulkan kepanikan di klan. Tapi sekarang berbeda. Kami dikejar sampai kami tidak punya tempat tujuan. Hanya dengan memasuki tanah terlarang blut mis kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Karena bagaimanapun kita akan mati, sebaiknya kita mencari peluang. Kami tidak punya cara lain. Pemimpin klan muda benar. Daripada dibunuh oleh monster-monster itu, lebih baik masuk ke tanah terlarang kabut darah dan bertarung demi kesempatan untuk bertahan hidup. Keberuntungan datang dari bahaya. Hidup atau mati kita bergantung pada ini. Banyak anggota suku jiwa mengangguk. Mereka setuju dengan pendapat Fang yang Mereka akan mati kemanapun mereka pergi, jadi sebaiknya mereka pergi ke tanah terlarang kabut darah untuk mencari peluang bertahan hidup. Jika tempat itu benar-benar tanah warisan suku jiwa, maka mereka bisa bertahan. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, suara yang menusuk udara datang dari langit. Sebuah meteorit jatuh dari langit dengan kekuatan yang mengerikan. Oh tidak, ada meteorit. Sembunyi. Sekelompok orang berteriak panik. Fang yang dan yang lainnya bereaksi dengan cepat dan segera pergi. Dong. Segera, meteorit itu jatuh, menghancurkan lubang yang dalam, dan retakan padat muncul di sekitarnya. Apa ini? Fang yang dan yang lainnya menoleh. Saat asap dan debu menyebar, sesosok tubuh keluar dari lubang yang dalam. Meteorit yang jatuh dari langit telah menghilang tanpa bekas. 2033 Saat siaping tiba di alam laut azure, sebuah pesawat ruang angkasa hitam terbang di langit puluhan ribu mil jauhnya dari lokasi pendaratan. Pesawat luar angkasa itu diukir dengan pola tengkorak hitam, memancarkan aura kematian yang menakutkan. Ini adalah legion terkutuklah yang menakutkan dari alam laut azure. Ini adalah kekuatan paling elit di bawah Kersdimensein. Monster yang bisa memasuki kekuatan ini setidaknya berada di alam transendensi, dan bahkan ada beberapa monster alam kesengsaraan guntur. Ada ratusan monster besar di dalam pesawat luar angkasa, di antaranya ada 60-70 monster besar alam transendensi dan 30 raja monster alam kesengsaraan guntur. Kapten, kami telah menemukan sisa-sisa Solrache. Monster berkepala gagak dan sepasang sayap hitam berbicara tanpa ekspresi. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menemukan sisa-sisa Solrache. Oh, di mana mereka? Sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Kami telah mengepung mereka beberapa kali, namun mereka masih berhasil melarikan diri. Raja monster berkepala singa dan bertubuh manusia berkata dengan suara rendah. Mereka berada di hutan purba puluhan ribu mil di depan. Tempat itu dekat dengan tanah terlarang kabut darah. Aku khawatir mereka ingin memasuki tanah terlarang kabut darah untuk menghindari kejaran kita. Kata monster itu. Apa? Mereka cukup berani memasuki tanah terlarang kabut darah. Apa mereka tidak tahu betapa mengerikannya tanah terlarang kabut darah. Mereka yang masuk tidak pernah keluar. Bahkan orang suci iblis terkutuk sangat takut dengan tempat itu dan tidak berani masuk dengan mudah. Mereka mungkin berusaha sekuat tenaga. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, jadi mereka ingin memasuki tanah terlarang kabut darah dan bertarung sampai mati. Jika berhasil, mereka akan bisa hidup. Mereka punya banyak trik. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Kalau tidak, mereka akan benar-benar memasuki tanah terlarang kabut darah dengan aman. Itu akan sangat buruk. Kamu benar. Kita harus menghilangkan harapan mereka. Kita tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Yang terkuat hanya ada di alam transendensi. Bagaimana mereka bisa menghentikan kita? Tapi apa gunanya menangkap sisa-sisa ras jiwa? Mereka hanyalah penduduk asli alam Laut Azure. Bukan begitu maksudnya. Ras jiwa adalah ras yang ditinggalkan oleh orang suci jiwa darah yang pernah terkenal. Mereka dilahirkan dengan jiwa yang kuat dan terkenal di seluruh alam semesta. Sayangnya, orang suci jiwa darah jatuh dan seluruh ras menurun. Benar. Kali ini, guru berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan warisan orang suci jiwa darah. Dia harus menangkap liurulan. Ini terkait dengan apakah guru akan memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh. Ini sangat penting. Memang benar begitu. Jika kita bisa mendapatkan warisan dari Blood Soul Saint yang terkenal, aku khawatir sage kutukan guru akan semakin meningkat, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tentu saja, status kita juga akan meningkat. Banyak Raja Iblis berdiskusi dengan sikap santai. Mereka sepenuhnya menganggap ini sebagai permainan berburu dan membunuh, dan tidak ada tantangan sama sekali. Bagaimanapun, mereka jauh lebih kuat daripada sisa-sisa Solrace. Jangankan seluruh legiun, bahkan sepertiga dari legiun itu sudah cukup untuk memusnahkan sisa-sisanya puluhan kali lipat. Baiklah, jangan gegabuh. Ini adalah pengaturan guru. Kita harus menangani masalah ini dengan benar dan tidak melakukan kesalahan apapun. Jika kita benar-benar ceroboh dan membiarkan sisa-sisa klan jiwa melarikan diri, kita berdua akan menderita murka guru. Raja Iblis berkepala singa memperingatkan. Ya, Kapten. Banyak Raja Iblis yang terkejut. Mengingat kemarahan sage kutukan guru mereka, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Jika mereka menyinggung sage kutukan, nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Dapat dikatakan bahwa reputasi cursing sage bahkan lebih mengerikan daripada banyak demon sage lainnya. Ini karena ia telah menguasai seni mengutuk dan seringkali dapat mengutuk musuh-musuhnya sampai mati dari jarak ribuan mil. Itu tidak terlihat dan tidak dapat dihentikan. Ayo pergi. Kali ini, kita harus menyelesaikan pertempuran ini dalam satu gerakan. Kita tidak boleh membiarkan sisa-sisa ini lolos. Raja Iblis berkepala singa memberi perintah. Suara mendesing. Pesawat luar angkasa hitam itu segera melaju dan mengejar Fang Xin dan yang lainnya. Di tempat lain. Xia Ping baru saja mendarat di alam Qing Hai dan segera menyimpan pesawat luar angkasa untuk mencegah identitasnya terungkap. Sebelum dia menemukan Liu Rulan, dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Eh, mereka tampaknya berasal dari Sol Rache. Berjalan keluar dari lubang, dia segera menemukan Fang Xin dan yang lainnya di sampingnya. Dia bisa merasakan aura orang-orang ini bukanlah manusia melainkan dari ras jiwa, yang mirip dengan aura Liu Rulan. Mereka seharusnya menjadi penduduk asli dunia ini. Tanyakan kepada mereka apa yang terjadi di dunia ini. Jantung Xia Ping berdetak kencang dan dia segera berjalan mendekat. Namun tindakan tersebut membuat Fang Xin dan yang lainnya gugup karena terlalu lama dikejar. Mereka bagaikan burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Gerakan apapun akan membuat mereka panik. Berhenti, jangan bergerak. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan. Fang Xin berteriak sebagai peringatan. Oh, jadi bagaimana kalau aku pindah? Xia Ping mengangkat alisnya dan melihat ke arah kelompok itu. Berengsek. Fang Xin langsung marah. Jika dia masih menjadi putri ras jiwa, dia akan segera memerintahkan orang kasar ini untuk dipotong-potong dan diumpankan ke anjing. Kak, jangan gegabuh. Asal usul orang ini tidak diketahui. Sepertinya dia berasal dari alam luar. Jangan bertindak gegabuh dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Fang yang diam-diam menggunakan akal ilahi untuk memperingatkan saudara perempuannya. Mendengar ini, Fang Xin sangat tidak rela, tapi dia hanya bisa mendengarkan perintah kakaknya. Di matanya, orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya ini tidak memiliki aura apapun. Jelas sekali, dia sangat lemah. Menghadapi orang seperti itu, tidak perlu bersikap sopan. Dia bisa saja membunuhnya dengan telapak tangan. Suara mendesing. Xia Ping maju selangkah dan tiba di depan kelompok. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya berasal dari Sol Rache. Apa? Mendengar ini, Fang Xin dan yang lainnya langsung merinding. Mereka mengira anak ini adalah seseorang yang mengejar mereka. Namun, mereka masih tertahan oleh Fang Yang yang berhati-hati dan tidak bisa bertindak sembarangan. Oh, jadi bagaimana kalau iya, lalu bagaimana kalau tidak? Fang Yang asket Kamli. Itu bagus. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Sebaiknya kau menjawab dengan jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Xia Ping langsung ke pokok permasalahan, tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin kami menjawabmu? Apakah kamu yakin kami tidak akan memotongmu menjadi beberapa bagian? Mendengar ini, Fang Xin langsung marah. Hatinya dipenuhi dengan permusuhan. Setelah dikejar setan begitu lama, dia menjadi sangat kejam. Sekarang manusia lemah berani memerintahnya seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Xia Ping bahkan tidak memandangnya dan dengan ringan menjentikkan jarinya. Dong. Fang Xin tidak tahu apa yang terjadi. Seluruh tubuhnya dibombardir dengan suatu kekuatan, dan dia terbang keluar. Dia mengikis tanah dan meluncur sejauh lebih dari 100 km sebelum menabrak gunung. Saudari. Fang yang kaget, marah, dan takut. Dia kaget dan marah karena anak ini berani menyerang adiknya, tapi dia juga takut dengan kekuatan menakutkan orang asing itu. Untuk bisa dengan mudah membuat adiknya terbang seperti bola tanpa mereka bisa bereaksi, kekuatan ini tidak bisa diremehkan. 2034. Kakak, kamu baik-baik saja. Fang yang bertanya dengan gugup sambil menatap adiknya. Aku, aku baik-baik saja. Fang Xin juga ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat saat seluruh tubuhnya gemetar. Serangan Xia Ping barusan membuatnya merasa hidupnya seperti dibekukan dalam air. Seolah-olah semangatnya telah terkoyak. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dengan cara apapun saat dia mundur. Ini hanyalah momen ketika dia berada di ambang kematian. Dan pemandangan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lubuk pikirannya seperti kilatan cahaya. Saat itu, dia merasa sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu bahwa orang ini sangat menakutkan, dia tidak akan banyak bicara. Ini hanyalah sebuah bencana yang keluar dari mulut. Pada saat ini, dia juga dengan jelas menyadari bahwa dia bukan lagi putri ras jiwa, tetapi hanya seekor anjing liar. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia pasti sudah mati, dia benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menemukan bahwa tidak ada sedikitpun luka di tubuhnya. Dia hanya dikirim terbang. Tiba-tiba, dia terkejut. Dia sebenarnya telah mengembara antara hidup dan mati beberapa kali, merasakan kegembiraan terlahir kembali. Apa, dia baik-baik saja. Fang yang juga merasakan situasi saudara perempuannya. Di satu sisi, dia merasa lega, namun di sisi lain, dia terperanjat dan sangat terkejut. Bahkan ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini karena bisa mengirim adiknya terbang tanpa perlawanan dan juga membiarkannya tanpa cedera, ini adalah tingkat kendali yang menakjubkan. Itu hanyalah penggunaan kekuatan untuk mencapai puncak kesempurnaan. Mungkin hanya mereka yang memiliki budidaya seni bela diri jauh melampaui wilayahnya, ahli di tingkat maha kuasa, yang dapat melakukan hal seperti itu. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Grand Elder Ras jiwa mereka. Dapat dibayangkan bahwa budidaya orang misterius di depan mereka ini telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Fang yang segera menurunkan sikapnya. Dia datang ke depan Xia Ping dan berkata dengan rendah hati, Senior, aku minta maaf. Adikku tadi tidak sopan. Aku harap kamu bisa bermurah hati dan memaafkannya kali ini. Melihat penampilan Xia Ping, Fang Xin juga ketakutan dan tidak berani berbicara omong kosong lagi. Rajurit Ras jiwa lainnya juga memandang Xia Ping dengan penuh kewaspadaan. Jangan terlalu khawatir, ini adalah hukuman kecil untuk memperingatkanmu. Tujuannya adalah agar kamu dapat berbicara dengan benar. Atau jika menurutmu itu tidak cukup dan beberapa orang harus mati sebelum kamu dapat berbicara dengan benar, aku dapat memenuhinya. Harapanmu. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung, tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Segera, banyak pejuang jiwa merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lautan mayat dan darah. Rasa dingin melonjak dari telapak kaki mereka dan langsung naik ke atas kepala mereka. Seolah-olah jiwa mereka telah dibekukan oleh niat membunuh ini. Melawan manusia ini, mereka sama sekali tidak berdaya. Seolah-olah dia bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu pikiran. Tidak, tidak, tidak. Tentu saja kita bisa berbicara baik-baik. Apa yang senior ingin ketahui? Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Fang yang berkata lagi dan lagi, dan dengan cepat menurunkan sikapnya. Jika dia memprovokasi pria misterius di depannya, dia akan mati sekarang sebelum pengejarnya datang. Berengsek. Fang Xin dan yang lainnya sangat tidak mau. Jika Patriark dan Tetua Agung masih ada di sini, orang ini pasti sudah lama terbunuh. Beraninya dia mengancam mereka seperti ini. Ini hanyalah kasus seekor harimau yang diintimidasi oleh seekor anjing. Baiklah, izinkan aku bertanya padamu, dunia macam apa ini? Siapakah kalian? Juga, kekuatan manakah yang paling kuat di dunia ini? Siaping mengajukan serangkaian pertanyaan. Dia sama sekali tidak peduli untuk mengungkap identitasnya sebagai orang luar. Dengan kekuatannya saat ini, selain para suci, tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya merasa takut. Mendengar ini, mata Fang yang berbinar. Bisa menanyakan pertanyaan semacam ini berarti kemungkinan besar orang tersebut bukan berasal dari dunia ini, melainkan seseorang dari alam luar. Sama seperti pembunuh kutukan suci dan monster lainnya, mereka juga ahli dari alam luar. Dia sama sekali tidak merasa aneh ketika mereka datang dari alam luar. Namun, dia dengan cepat menahan emosinya dan dengan hormat memberitahu mereka beberapa informasi yang dia ketahui. Sepuluh menit kemudian, Fang yang akhirnya memberitahu mereka semua yang dia tahu. Bagaimanapun, informasi ini sudah diketahui semua orang, jadi tidak masalah jika dia memberitahu mereka. Jadi begitu, Xia Ping mengusap dagunya. Dari apa yang dikatakan Fang yang, dia tahu bahwa kekuatan paling kuat di alam laut azure adalah orang suci kutukan pembunuh. Demon Shane inilah yang menguasai dunia ini. Terlebih lagi, Demon Shane ini baru tiba di dunia ini puluhan ribu tahun yang lalu. Tampaknya ia secara tidak sengaja menemukan dunia ini. Akibatnya, klan jiwa diperintah olehnya dan selalu tertindas. Namun, situasi ini berubah total ketika Liu Rulan datang. Liu Rulan sepenuhnya mengaktifkan warisan olah jiwa dunia ini, yang menarik perhatian orang suci kutukan pembunuh. Pada akhirnya, orang suci kutukan pembunuh ingin menangkap Liu Rulan hidup-hidup untuk mendapatkan warisan dari orang suci jiwa darah. Liu Rulan tidak menyangka memiliki rencana cadangan. Dia memiliki berbagai trik yang ditinggalkan oleh Blood Soul Shane, yang membuatnya bisa melarikan diri dengan mudah. Namun, hal ini benar-benar membuat marah orang suci kutukan pembunuh. Ia menangkap semua orang dari klan jiwa dan membunuh mereka satu persatu dalam upaya untuk memaksa Liu Rulan muncul. Namun, Liu Rulan tidak pernah muncul, dan klan jiwa menderita banyak korban. Karena mereka telah meramalkan bahayanya sebelumnya, Fang Yang dan para bangsawan lainnya segera melarikan diri dan nyaris lolos dengan nyawa mereka. Sayangnya, aura mereka sudah diketahui oleh kelompok monster tersebut. Jika mereka membocorkan sedikit saja auranya, kelompok monster itu akan mengetahui dan mengejar mereka dari jarak puluhan ribu mil. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Senior, kami dikejar oleh raja monster. Situasinya kritis. Jika kamu terus tinggal bersama kami, aku khawatir kamu akan dikira sebagai kaki tangan dan menemui kesialan. Fang Yang memperingatkan mereka secara samar-samar, menunjukkan bahwa mereka sudah dalam masalah besar. Jika mereka terus tinggal bersama mereka, mereka pasti akan menjadi duri di sisi raja monster. Dia berharap bisa menghilangkan wabah ini secepat mungkin sehingga mereka bisa mencapai tanah terlarang kabut darah dengan damai. Hmm. Pada saat itu, Xia Ping tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Fang Yang dan yang lainnya juga melihat tingkah aneh Xia Ping. Mereka tidak bisa tidak melihat ke belakang juga. Namun, apa yang mereka lihat membuat jiwa mereka terlonjak ketakutan. Itu karena sebuah pesawat luar angkasa hitam terbang dari jauh seperti ikan. Ada pola tengkorak di pesawat luar angkasa, memancarkan aura kematian yang menakutkan. Wuss. Dalam sekejap, lebih dari seratus sosok terbang keluar dari pesawat luar angkasa hitam. Masing-masing memancarkan aura kuat yang sedalam jurang. Mereka berdiri dalam kehampaan dan memandang Fang Yang dan yang lainnya dengan mengejek. Seolah-olah mereka sedang melihat semut. Pemimpin kelompok raja monster, yang memiliki kepala singa dan tubuh manusia, tertawa dingin. Temukan mereka, sisa-sisa klan jiwa, serang dan tangkap mereka semua hidup-hidup. Bunuh siapa saja yang berani melawan. Jangan biarkan siapapun hidup. Membunuh. 2035 Suosh-suosh-suosh Dalam sekejap, lebih dari selusin raja iblis menyerang pada saat yang sama dari segala arah, menutupi langit dan bumi, mengelilingi Fang Yang dan yang lainnya sepenuhnya. Demon Ki di sekitarnya melonjak ke langit, dan kabut hitam memenuhi udara, membentuk badai, menyapu segalanya. Mereka hanya mengirimkan sebagian pasukannya, dan raja iblis lainnya sedang mengawasi. Karena jika semua raja iblis diberangkatkan, itu seperti membunuh ayam dengan pisau daging. Oh tidak, itu legiun terkutuklah. Bagaimana mereka bisa datang begitu cepat? Kami jelas-jelas telah menyingkirkan mereka sejauh puluhan ribu kilometer. Kelompok prajurit jiwa melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka sangat ketakutan, seolah-olah mereka telah bertemu dengan malaikat maut. Karena legiun terkutuklah terlalu menakutkan, ada banyak ahli di dalamnya. Pemimpin klan, tetua, tetua agung, dan prajurit elit yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangan mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya para prajurit, di depan legiun ini, mereka sama lemahnya dengan semut. Begitu pihak lain menyerang, itu berarti mereka akan menderita banyak korban. Sekarang legiun ini sebenarnya mengirimkan lebih dari seratus raja iblis. Itu hanyalah kekuatan elit, dan mereka mengepung mereka ke segala arah. Apakah mereka semua akan mati hari ini? Sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir. Kita sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Kabur. Fang Xin panik dan dengan cepat mengirimkan suaranya. Meskipun dia putus asa saat ini, keinginan kuatnya untuk bertahan hidup mendominasi dirinya. Dia masih belum ingin mati, apalagi setelah mengalami hidup dan mati barusan. Dia tidak ingin mati lagi. Melarikan diri. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Ratusan raja iblis telah berkumpul, menyegel langit dan mengunci bumi. Tidak ada cara untuk melarikan diri, kita hanya bisa menunggu kematian. Fang Yang juga putus asa. Dia bisa merasakan bahwa raja iblis yang tidak menyerang tidak sedang menonton pertunjukan, tapi sengaja atau tidak sengaja menutup ruang untuk mencegah mereka melarikan diri. Di bawah pengawasan ketat seperti itu, sulit untuk melarikan diri dari raja iblis ini seperti naik ke surga. Benar, ada juga pria misterius ini. Dia kuat. Jika dia bergerak, dia pasti bisa melawan untuk sementara waktu. Dengan cara ini, kita bisa menggunakan dia sebagai tameng dan melarikan diri dengan mudah. Fang Xin mengirimkan suaranya dan segera mendapat ide untuk membiarkan Xia Ping menjadi kambing hitam. Jangan khawatir, dia sudah senasib dengan kita. Kita tidak perlu menyemangati dia, dia akan bergerak, kalau tidak kita semua akan mati. Mata Fang Yang menunjukkan ekspresi kejam. Ledakan. Pada saat ini, lebih dari sepuluh raja iblis menyerbu dari langit. Mereka berubah menjadi angin iblis dan bergerak secepat kilat, mencapai kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, mereka tiba di hadapan semua orang. Sisa ras jiwa, segera menyerah. Berlututlah di tanah dan mohon ampun, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Selusin Raja Monster meraung dengan marah, mengeluarkan tekanan kuat dalam upaya untuk menaklukkan Fang Yang dan yang lainnya. Enyahlah. Xia Ping berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Dia melihat ke arah sekelompok Raja Monster dan berkata, Jangan membuatku marah. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, kalian semua akan mati. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar ini, para prajurit spiritas di sekitarnya semuanya tercengang. Apakah anak ini gila? Apakah dia tidak tahu bagaimana situasi saat ini? Dia justru berani memprovokasi dia. Mungkinkah dia tidak ingin mati secepatnya? Fang Xin dan yang lainnya sangat gembira. Idiot. Sungguh idiot. Bahkan pada titik ini, dia masih berani memprovokasi kita. Raja Iblis itu pasti akan marah dengan perkataannya dan pasti akan membunuhnya. Memang benar, martabat legion pembunuh kutukan tidak bisa dihina, dan mereka tidak bisa mentolerir pasir di mata mereka. Anak ini sudah mati. Namun, latar belakang orang ini tidak terduga dan kekuatan bela dirinya luar biasa. Dia mungkin tidak mati begitu saja. Semakin kuat semakin baik, sebaiknya anak ini mati bersama dengan Raja Iblis ini. Kita kemudian dapat memetik manfaatnya dan mendapatkan harta karun dari orang-orang ini untuk memperkuat diri kita sendiri. Fang Yang, Fang Xin, dan yang lainnya sangat gembira. Mereka diam-diam berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka. Mereka tidak menyangka Xia Ping akan mengambil inisiatif memprovokasi mereka saat ini. Dia mengambil inisiatif untuk melawan mereka. Ini sama saja dengan mengambil inisiatif untuk mati menggantikan mereka. Mereka merasa keberuntungan mereka hari ini terlalu bagus. Mereka benar-benar bertemu dengan orang bodoh seperti itu. Mungkin hari ini adalah hari keberuntungan mereka yang diberkati oleh nenek moyang mereka. Apa, sebenarnya ada manusia di tempat ini? Dari mana asalnya? Siapa yang peduli dari mana mereka berasal? Jika mereka berani menghalangi legiun pembunuh kutukan kita, mereka semua akan mati. Bunuh mereka semua bersama-sama. Potong-potong tubuh mereka menjadi ribuan bagian. Raja Daemon ini sangat marah. Sebagai pasukan terkuat di bawah komando Demon Saga of the Killingkers, mereka cukup terkenal bahkan di Central University. Tak perlu dikatakan lagi, di alam King Hai ini, mereka tidak terkalahkan, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang melihat mereka dan tidak takut. Dia bahkan meringkik dan menghentikan mereka di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini sama dengan merobek tanah di atas kepala harimau? Ledakan. Lebih dari selusin monster King segera berbalik dan menyerang Xiaoping. Angin iblis membentuk badai dahsyat, menghancurkan langit dan bumi. Sepertinya itu akan meruntuhkan puluhan juta kilometer di sekitarnya hingga ke tanah. Angin liar yang menyapu ke segala arah tiba-tiba berubah menjadi bilah tajam, memotong tanah menjadi jurang yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, gunung-gunung diratakan oleh bila angin. Fang Yang dan yang lainnya juga terlempar oleh angin iblis ini. Mereka sama sekali tidak dapat berdiri dengan mantap. Hati mereka dingin. Angin iblis yang datang dari sekitar mereka saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak mampu melawan. Jika mereka bertarung langsung, mereka mungkin akan mati dalam satu serangan. Ah, kenapa kamu ingin mati? Kenapa repot-repot? Xiaoping menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak melakukan apapun. Dia baru saja menekan kekosongan. Pukulan yang satu ini sepertinya telah mengubah area dalam radius seribu mil menjadi zona vakum. Semua udara dikeluarkan, membentuk penghalang spasial yang menakutkan. Seluruh dunia berguncang dengan hebat. Langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan riak muncul di kehampaan sekitarnya. Dong! Selusin Raja Monster tidak tahu apa yang terjadi. Mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi ekspresi jahat, jahat, dan kejam. Itu adalah jenis yang membuat orang menggigil. Namun sedetik berikutnya, tubuh mereka hancur. Mereka secara paksa diratakan oleh udara dan dihancurkan menjadi pasta daging. Ledakan! Lebih dari selusin kembang api muncul di udara. Tubuh Raja Monster ini meledak berkeping-keping dan berubah menjadi pasta daging. Darah mengalir ke segala arah seperti kembang api. Ini! Fang Yang dan para pejuang jiwa lainnya tercengang. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Itu adalah lebih dari selusin Monster King, ahli menakutkan yang bisa membantai lebih dari separuh ras jiwa mereka. Ada juga keberadaan di alam kesengsaraan petir di antara mereka. Para ahli seperti itu sangat arogan dan tak terkalahkan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hanya dengan satu pukulan, lebih dari selusin Monster King diledakkan. Tubuh mereka hancur seperti semangka. Pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan. Sekalipun imajinasi mereka habis, mereka tidak akan memikirkan hal seperti itu. Apa yang telah terjadi? Fang Xin tidak percaya. Dia tidak menyangka lebih dari selusin Monster King yang menakutkan akan terbunuh begitu saja. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. 2036 Bagaimana ini bisa terjadi? Di udara, Raja Monster benar-benar tercengang. Mereka awalnya menonton pembantaian ini seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Ini adalah pertarungan satu sisi, sesuatu untuk dibicarakan setelah makan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dalam sekejap mata, lebih dari 10 Raja Monster yang kuat telah terbunuh, hancur berkeping-keping oleh satu pukulan dari manusia ini. Kuat? Dia terlalu kuat. Dia membunuh lebih dari 10 rekan kita dengan satu pukulan. Kekuatan semacam ini setidaknya berada pada level Raja Monster. Sial! Bagaimana manusia ahli seperti itu bisa muncul di tempat seperti ini? Dia benar-benar orang luar. Dia tidak mungkin penduduk asli alam Laut Azure. Bagaimana ini bisa terjadi? Dunia ini telah lama disegel oleh guru. Tidak mungkin bagi orang luar untuk menyerang. Bagaimana manusia ini bisa sampai di sini? Raja Monster semuanya panik. Mereka belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Di mata mereka, ini hanyalah misi biasa. Mereka tidak peduli dengan manusia yang tiba-tiba muncul ini. Mereka bisa membunuhnya kapan saja. Tapi sekarang, mereka telah berhasil mengalahkannya. Lari, cepat dan lari. Laporkan pada guru bahwa musuh telah menyerang alam Laut Azure. Kirim bala bantuan untuk mengepung dan membunuh mereka. Pemimpin berkepala singa mengirimkan transmisi indera ilahi. Situasi saat ini sangatlah rumit. Alam Laut Azure telah diserang oleh manusia. Seseorang telah menembus formasi mantra guru yang membatasi. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka harus mencari tahu apa yang terjadi. Mereka tidak bisa bertarung sampai mati dengan manusia misterius ini. Kamu pikir ini rumahmu. Kamu boleh datang dan pergi sesukamu. Apakah kamu pikir ini rumahmu? Siaping dengan tenang memandangi Raja Monster itu. Ledakan. Dalam sekejap, tekanan yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Ini adalah kekuatan binatang dewa. Seolah-olah sesosok tokoh mitos telah keluar dari kekacauan utama. Hanya sedikit auranya yang bisa menghancurkan langit. Saat ini, seluruh dunia terdiam. Semua makhluk hidup terdiam. Udara berhenti mengalir. Semua arus udara berhenti bergerak. Semuanya telah stabil sepenuhnya. Tetesan air dan debu di udara berhenti bergerak. Pepohonan di sekitarnya, rumput liar, dan tanaman lain berhenti bergoyang. Serangga di tanah sepertinya tidak bisa bergerak. Mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Semua Raja Monster yang mencoba melarikan diri berhenti. Tubuh mereka membeku di tempatnya. Bahkan Fangyang dan prajurit jiwa lainnya tidak dapat bergerak. Bahkan kekuatan sihir di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Beberapa Raja Iblis berusaha mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Beberapa Raja Iblis maju selangkah, sementara yang lain berbalik. Beberapa Raja Iblis membuka mulut mereka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi semuanya berhenti. Kekosongan di sekitarnya tampak mengeras. Seolah-olah telah berubah menjadi gambaran abadi. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah pikiran mereka. Mereka hampir tidak bisa berpikir. Mereka ingin bergerak, tetapi tubuh mereka tidak mau mendengarkan. Satu-satunya yang bisa bergerak di dunia ini adalah Siaping. Saya adalah orang picik yang akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, ekspresinya acuh tak acuh. Saya mungkin tidak ingat siapa yang memberi saya manfaat, tetapi jika Anda menyinggung perasaan saya, saya tidak akan pernah melupakannya, bahkan jika langit dan bumi menjadi tua. Anda berani menyerang saya dan melepaskan niat membunuh Anda, jadi Anda adalah musuh saya, dan kamu harus mati. Karena Anda sedang mendekati kematian, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Dia berdiri di tempatnya, dan tubuhnya secara alami mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Para prajurit jiwa dan raja iblis di sekitarnya terkejut. Sekalipun mereka ingin pindah, mereka tidak bisa. Tekanannya sangat mengerikan, seolah-olah formasi susunan penyegel yang tak terhitung jumlahnya menekan mereka. Banyak raja iblis dari legiun kematian kutukan ketakutan, dan jiwa mereka gemetar. Mereka semua adalah raja iblis, dan banyak dari mereka telah mencapai alam retribusi petir, atau bahkan puncak alam retribusi petir. Kekuatan ini, kecuali sage, dapat menyapu hampir segalanya. Bahkan raja iblis yang terkenal dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan mereka. Oleh karena itu, ketika mereka bergerak, mereka tidak terkalahkan, tidak memandang siapapun. Tapi sekarang, anak di depan mereka ini bahkan tidak bergerak. Tekanan mengerikan yang dipancarkan dari tubuhnya saja sudah cukup untuk membuat dunia bergetar, membuat mereka tidak bisa bergerak. Kekuatan macam apa ini? Apakah dia masih dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik rilem retribusi petir? Ini terlalu berlebihan. Tapi sebelum mereka bisa berpikir lama, siap mengulurkan tangannya dan menekannya dengan lembut. Bang! Di udara, tubuh raja iblis segera meledak seperti semangka pecah. Roh primordial mereka juga hancur dalam sekejap, dan sejumlah besar darah mengalir seperti tetesan air hujan. Sejumlah besar darah mengalir ke jurang jauh di dalam tanah, tampaknya berubah menjadi sungai darah, dan sekitarnya dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Suara mendesing gelombang-gelombang. Sebuah pusaran secara alami muncul di tubuh siaping, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Jauh di dalam kehampaan, energi jiwa yang rusak secara otomatis diserap oleh tubuhnya. Energi jiwa ratusan raja iblis dengan cepat mengalir ke kedalaman roh primordialnya. Roh primordialnya juga tumbuh sedikit demi sedikit, dan kekuatan sihir di tubuhnya juga meningkat. Meskipun energi jiwa ratusan raja iblis tidak berarti apa-apa bagi siaping saat ini, dan melahapnya lebih baik daripada tidak sama sekali, itu masih lebih baik daripada mengeluarkan gerobak kayu bakar dengan secangkir air. Jika ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, pasti akan terjadi perubahan yang mengejutkan. Inilah yang disebut budidaya, akumulasi harian sedikit demi sedikit, pada akhirnya akan membentuk sungai dan lautan. Suara mendesing. Siaping melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh raja iblis yang sudah mati. Daging dan darah raja iblis ini juga mengandung banyak energi esensi, dan di ruang mutiara sungai gunung, mereka akan menjadi pupuk yang baik. Dia juga mengambil cincin penyimpanan raja iblis ini, dan memperoleh banyak harta ajaib, obat spiritual, dan pil. Di mana kita tadi? Setelah membunuh semua raja iblis, siaping berbalik dan menatap fangsin dan yang lainnya, yang sudah tercengang. Ah, ini. Fangsin dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa terhadap keberadaan menakutkan di depan mereka, yang telah membunuh ratusan raja iblis dengan lambayan tangannya. Pada saat ini, ketakutan dan kengerian yang tak ada habisnya melonjak di hati mereka. Ini karena jika pihak lain mau, dia bisa menghancurkan semuanya kapan saja dan di mana saja. Tanah terlarang kabut darah, kita baru saja membicarakan tentang tanah terlarang kabut darah. Fang yang adalah orang pertama yang sadar kembali, dan dia buru-buru berkata, takut jika dia terlambat selangkah, dia akan membuat marah iblis di depannya, dan menyebabkan orang-orang dari klan jiwa mati tanpa tempat pemakaman. Baiklah, di mana tanah terlarang kabut darah. Bawa aku ke sana segera. Xia Ping sangat penasaran dengan tempat ini. Bahkan sagekutukan pembunuh pun takut memasuki tempat ini, jadi tempat itu pasti mengandung rahasia yang tak ada habisnya. Mungkin Liu Rulan berada di tanah terlarang ini. Iya-iya-iya. Fang yang mengangguk berulang kali. Dia tidak berani menentang permintaan Xia Ping. 2037 Sehari kemudian, Xia Ping dan yang lainnya akhirnya tiba di tanah terlarang kabut darah. Begitu mereka mendekati tanah terlarang, mereka segera menemukan bahwa area luas itu dikelilingi oleh kabut darah. Tampaknya tidak terbatas dan menembus kehampaan. Tidak ada yang tahu seberapa luas tanah terlarang itu. Di saat yang sama, kabut darah sepertinya mengandung kekuatan yang mengganggu indera ketuhanan. Jika seseorang menyelidikinya dengan akal ilahi, mereka akan segera terkorosi oleh kabut darah. Ia bahkan memancarkan aura iblis mengerikan yang merusak jiwa. Menarik. Xia Ping menyipitkan matanya. Dia mengaktifkan mata neraka gagak emas dan segera melihat bahwa area terlarang ini sungguh luar biasa. Itu adalah formasi mantra tingkat Sain yang menyelimuti kekosongan, dan seluruh tanah ditutupi dengan prasasti formasi mantra. Ini mungkin adalah hasil karya Blood Soul Sain. Hanya keberadaan seperti itu yang bisa membentuk formasi kelas Sain seperti ini. Tidak mengherankan jika Demon Sain tidak berani memasuki tanah terlarang kabut darah sesuka hati. Bagaimanapun, ini mungkin adalah sarang Blood Soul Sain. Tidak ada yang tahu apa yang ditinggalkan oleh Blood Soul Sain. Namun, itu tidak terlalu sulit bagi Xia Ping. Matanya menembus ruang dan melihat melalui ilusi, dan dia dengan jelas menganalisis kedalaman formasi ini. Dia memahaminya dengan jelas, dan dia memahaminya dari lubuk hatinya. Apakah kita benar-benar akan memasuki tanah terlarang kabut darah? Fang Xin dan para pejuang jiwa lainnya merasa gelisah dan ketakutan. Keburukan tanah terlarang kabut darah telah lama menyebar ke seluruh dunia Qinghai. Itu telah tertanam dalam hati mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tahu bahwa itu adalah tanah terlarang yang tidak bisa kembali. Apalagi ini bukanlah legenda. Itu adalah sebuah fakta. Hampir setiap tahun, orang mencoba menjelajahi tanah terlarang kabut darah dan menghilang di dalamnya. Saat memikirkan bahwa mereka akan memasuki area terlarang, mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka dan berpikir untuk mundur. Tentu saja, kata Fang yang tanpa basa-basi. Untuk menghindari kejaran monster-monster itu, kita hanya bisa memasuki tanah terlarang kabut darah. Kalau tidak, cepat atau lambat kita akan mati. Ya, mendengar ini, banyak prajurit jiwa mengangguk. Itu benar. Jika mereka punya pilihan, tentu saja mereka tidak mau masuk. Namun, mereka tidak punya pilihan sekarang. Jika mereka tidak masuk, mereka akan mati. Jika mereka masuk, mereka mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup, meskipun pelariannya tipis. Ayo masuk. Siaping tidak ingin membuang waktu dengan orang-orang ini. Dia mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Kompas harapan juga membimbingnya. Liu Rulan seharusnya berada jauh di dalam tanah terlarang. Wuss. Ketika Fang yang dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak ragu-ragu dan mengikutinya. Boom gelombang-gelombang. Begitu mereka memasuki tanah terlarang kabut darah, semua orang segera merasa bahwa mereka telah jatuh ke dalam kabut darah yang tak ada habisnya. Kabut darah di sekitarnya tampaknya memiliki kehidupan tersendiri saat mengalir ke 108 ribu pori-pori tubuh mereka. Segera, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Kabut berwarna darah itu seperti suplemen yang bagus untuk energi mereka, mengalir deras ke dalam tubuh mereka, meningkatkan energi daging dan darah mereka. Astaga, kekuatan sihirku, keilahian ku yang baru lahir, semuanya meningkat dengan kecepatan yang gila. Apa kabut darah ini? Kenapa bisa meningkatkan kekuatan kita? Terlalu cepat. Kecepatan kultivasi terlalu cepat. Seolah-olah setiap nafas setara dengan tiga bulan kultivasi. Mungkinkah ini tanah suci budidaya yang dianugerahkan nenek moyang kepada klan jiwa kita? Seperti yang diharapkan, tempat ini adalah harta karun ras jiwaku, bukan tanah terlarang. Banyak pejuang jiwa yang sangat bersemangat. Mereka merasa bahwa budidaya mereka, yang sudah lama tidak mengendur, mulai mengendur setelah melahap kabut berwarna darah dalam jumlah besar. Kekuatan Dharma dan budidaya mereka meningkat pada tingkat yang terlihat. Hmm. Siaping menyipitkan matanya. Dia tidak merasa seperti ini karena kabut berwarna darah telah meresap ke dalam tubuhnya dan mencoba menyerang jiwanya, menghancurkannya dengan gila-gilaan. Bahkan formasi susunan pembatas di sekitarnya sangat jahat terhadapnya. Sejumlah besar energi korosif sepertinya menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya terkorosi sepenuhnya, tidak meninggalkan satu tetes pun. Yang jelas, formasi pembatasan di tanah terlarang ini dirancang khusus untuk menghadapi orang luar. Jika seseorang yang bukan anggota Solrace masuk, dia akan diperlakukan sebagai musuh dan dimusnahkan. Korin, tahukah kamu apa kabut berwarna darah ini? Siaping bertanya. Mendengar hal ini, Korin langsung menjawab, Hati-hati. Ini adalah kabut jiwa korosif yang terkenal. Tampaknya Blut Solsein menciptakannya dengan menyerap kabut jiwa dari kedalaman dimensi. Jika Anda melahap kabut jiwa, Anda bisa segera memperoleh energi jiwa dalam jumlah besar. Bagi ras jiwa, ini hanyalah tonik yang hebat, setara dengan ki primordial dari tanah suci ras manusia. Namun, Blut Solsein itu jahat dan kejam. Dia bahkan memodifikasi kabut jiwa ini. Tampaknya dia menambahkan zat khusus seperti ki jahat, ki korosif, ki kutukan, dan sebagainya ke dalamnya, menciptakan kabut jiwa korosif. Hasilnya, kabut ini memiliki sifat penolak yang kuat. Jika seseorang yang bukan dari ras lain memasuki kabut, mereka akan terkorosi seluruhnya, tidak meninggalkan apapun. Korin mengatakan bahwa ketika Blut Solsein mengamuk di alam semesta, setiap kali dia memulai perang, dia akan memanggil kabut jiwa korosif untuk menyelimuti seluruh medan perang. Kemanapun dia pergi, dia tidak terkalahkan, menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, tinggal di kabut jiwa korosif tidak hanya meningkatkan kekuatan para prajurit ras jiwa, tetapi juga mempercepat pemulihan kekuatan jiwa mereka. Namun, ras lain akan cepat terkorosi dan tidak bisa menandinginya sama sekali. Kabut jiwa, sepertinya hal yang bagus. Makanlah untukku. Setelah mendengar ini, mata siaping berbinar. Dia mengoperasikan kemampuan magis melahap di tubuhnya, dan seorang tauti muncul di belakangnya. Ia membuka mulutnya, dan sebuah lubang hitam muncul, menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Tidak hanya dia tidak mengusir kabut berwarna darah, tapi dia juga berinisiatif untuk melahapnya ke dalam tubuhnya. Meskipun kabut berwarna darah sangat berbahaya bagi ras lain dan memiliki sifat penolak yang kuat, kabut tersebut masih merupakan energi murni yang sangat besar. Di bawah kemampuan magis melahap tauti, tidak peduli apapun itu, ia akan dimakan dengan bersih. Semuanya akan disempurnakan sepenuhnya, termasuk kabut berwarna darah. Itu tidak membahayakannya sama sekali. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, area dalam radius seribu kilometer berubah menjadi pusaran air besar. Seperti ikan paus yang menelan, kabut berwarna darah dalam jumlah besar melonjak ke tubuh siaping. Fiuh! Siaping menarik nafas dalam-dalam dan merasa sangat nyaman. Seolah-olah dengan setiap nafas yang dia ambil, dia bisa melahap energi jiwa dalam jumlah besar. Ini beberapa kali lebih baik daripada membunuh beberapa ahli alam kesengsaraan guntur. Dia merasakan roh primordialnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangkauan divine sensenya juga meluas sedikit demi sedikit, dan sembilan ruang rumah ungu juga meluas. Bas gelombang-gelombang Seluruh formasi pembatasan tampaknya sedikit terkejut saat ini. Ia sama sekali tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Di hadapan kabut jiwa korosif, seseorang yang bukan dari ras jiwa sebenarnya mampu melahap dan menyerapnya secara sembarangan. Itu terlalu tidak masuk akal. 2038 Teguk! Teguk gelombang! Siaping terus melahap kabut di sekitarnya. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, kabut berwarna darah dalam jarak seribu mil telah habis dimakan. Bahkan kabut berwarna darah di kejauhan terus mengisi celah tersebut. Namun, Fang Yang dan yang lainnya bisa melihat warna kabut berwarna darah. Tampaknya karena melahap siaping, warna kabut telah meredup dan menjadi lebih tipis. Banyak prajurit spiritas yang tercengang. Selama puluhan ribu tahun, tanah terlarang berwarna merah tua tetap tidak berubah selama puluhan ribu tahun. Tapi karena manusia ini, jadinya jadi seperti ini. Mungkinkah orang ini ingin melahap semua kabut merah? Mereka kaget, marah, cemas, dan panik karena merasakan kabut bermanfaat bagi tubuh mereka. Ini seharusnya merupakan pertemuan kebetulan yang dianugerahkan leluhur tua kepada ras jiwa. Namun kini, justru diambil oleh pihak luar. Mereka sangat marah sehingga tidak sabar untuk mengusir bajingan ini. Namun setelah mempertimbangkan dengan matang, mereka tetap menahannya karena tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Bip, bip gelombang. Pada saat ini, suara mekanis sepertinya datang dari kedalaman kehampaan. Darurat, darurat, invasi tauti, invasi tauti, disarankan pengusiran segera, disarankan pengusiran segera. Hah! Xiaoping berkedip. Dia menyadari bahwa formasi pembatas di sekitarnya sepertinya telah berubah. Formasi demi formasi muncul dari kedalaman kehampaan, dipenuhi energi spasial yang padat. Energi spasial dengan cepat berubah menjadi rantai spasial transparan. Satu demi satu, ribuan dari mereka terbang, mencoba menangkap Xiaoping dan langsung memindahkannya keluar. Jelas sekali, formasi pembatasan di sini tidak dapat membunuh seorang tauti, jadi hanya bisa memindahkannya keluar. Ini juga merupakan formasi pembatas pertahanan kedua dari tanah terlarang merah. Pelit sekali, bukankah aku baru saja melahap sedikit kabut jiwamu? Apakah ini perlu? Dan Anda ingin memindahkan saya pergi? Xiaoping sangat marah. Dia merasa bahwa biksu jiwa darah ini terlalu pelit. Dia hanya melahap sedikit kabut jiwa korosif, namun mekanisme pertahanan formasi pembatas diaktifkan untuk memindahkannya. Itu seperti mengusir dewa wabah. Dia sama sekali tidak memiliki kemurahan hati seorang suci. Tentu saja, saat dia berbicara, dia juga berusaha sekuat tenaga untuk menelan beberapa suap. Kabut berwarna darah dalam radius ribuan mil dilahap seluruhnya olehnya. Seolah seluruh area telah dikosongkan. Dan tindakan ini semakin merangsang formasi pembatasan, mempercepat pembentukan formasi pembatasan spasial. Segera, penghalang energi terbentuk, menyelimuti Xiaoping dan memindahkannya. Aku sudah selesai bermain dengan kalian. Xiaoping tidak ingin diteleportasi. Kalau tidak, dia tidak akan tahu kemana dia akan diteleportasi. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali ke alam laut azure. Mata gagak emas infernalnya bersinar terang, dan dia melihat melalui mantra pembatas yang padat di kehampaan. Pada saat yang sama, dia menemukan 36 kelemahan dari formasi mantra yang membatasi ini. Suara mendesing. Siluet Xiaoping berkedip saat dia melangkah maju. Menggunakan teleportasi luar angkasa, dia langsung melarikan diri dari jangkauan mantra pembatas. Ruang di sekitarnya berfluktuasi. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Dia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan tiba di bagian terdalam dari area terlarang kabut darah. Adapun anggota klan Solrace lainnya, dia tidak ingin terus memperhatikan mereka. Apakah mereka hidup atau mati tergantung pada keberuntungan mereka. Detik berikutnya, riak spasial muncul, dan sosok Xiaoping muncul di tempat lain. Dia menemukan bahwa dia telah tiba di sebuah istana, dan tempat ini adalah kamar mandi, seperti sumber air panas. Namun, ini bukanlah pemandian air panas biasa, karena yang mengalir di sumber air panas tersebut bukanlah air, melainkan cairan yang dimurnikan dari segala jenis obat spiritual yang berharga. Setiap tetesnya sangat berharga, dan mengandung kekuatan obat yang sangat besar. Jika seseorang bisa berkultivasi di sumber air panas seperti itu, kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat. Hanya dengan menciumnya saja, Xiaoping dapat mengendus ratusan obat spiritual berumur ribuan tahun dan obat spiritual berumur sepuluh ribu tahun. Hmm. Pada saat itu, dia menyadari bahwa sesosok tubuh anggun telah muncul di tengah sumber air panas obat. Dia anggun dan cantik, dan sepertinya menyerap kekuatan obat di sumber air panas, memadatkan kekuatan spiritualnya. Xiaoping mengaktifkan Infernal Golden Krause Ice dan melihat menembus uap. Dia melihat sosok di sumber air panas. Itu tidak lain adalah Liu Rulan. Dia telanjang bulat di sumber air panas, dan matanya yang indah tertutup. Dia memancarkan aura dewasa dan menawan, dan pada saat yang sama, sedikit keanggunan. Dia seperti orang suci yang tinggi dan perkasa. Setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, Liu Rulan tampak menjadi lebih dewasa dan menawan. Setiap gerakannya mengandung aura genit. Kecantikannya sangat mengejutkan, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Siapa di sana? Tiba-tiba, Liu Rulan sepertinya merasakan aura orang luar. Dia membuka mata indahnya, dan ada secercah cahaya di dalamnya. Dia segera membanting telapak tangannya ke arah Xiaoping. Kekuatan telapak tangan ini saja telah mencapai tingkat seorang kultifator Dharma Plain. Dong! Xiaoping mengarahkan jarinya dengan ringan, dan kekuatan telapak tangan langsung berubah menjadi ketiadaan. Seolah-olah ia telah memasuki rawa, dan semua kekuatan menghilang tanpa jejak. Apa? Liu Rulan terkejut. Dia tidak menyangka penyerang ini begitu kuat. Mungkinkah bawahan orang suci iblis pembunuh kutukan telah melewati tanah terlarang kabut darah dan tiba di sini? Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan segera menggunakan kekuatan magis tertinggi klan jiwa, mimpi intrusif. Bas dengungan gelombang. Dalam sekejap mata, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, Divine Sense of the Soul Aceh yang kuat menyebar, menembus radius beberapa ratus kilometer. Keheningan seolah menarik jiwa seluruh makhluk hidup di kawasan ini ke dalam mimpi. Meskipun nama kekuatan magis ini biasa saja, efeknya sangat menakutkan. Setelah terkena kekuatan magis ini, bahkan seorang kultifator rilem kesengsaraan Guntur Puncak akan ditarik ke dalam mimpi. Jika mereka kalah dalam pertempuran dalam mimpi, mereka akan mati. Bahkan jika mereka berhasil tetap tak terkalahkan, Liu Rulan masih bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Menarik. Siaping secara alami merasakan kekuatan-kekuatan magis spiritual ini. Dengan kekuatan spiritual Liu Rulan, dia bisa mengalahkan sebagian besar kultifator, tapi itu tidak termasuk dia. Jika dia tidak mau, tidak peduli seberapa kuat Liu Rulan, dia tidak akan mampu menggoyahkan roh primordialnya. Namun, dia tidak melawan atau melawan. Sebaliknya, dia membiarkan kekuatan mimpinya menariknya ke dalam mimpinya. Ledakan gelombang. Detik berikutnya, siluet Siaping dan Liu Rulan muncul di alam mimpi. Itu adalah dunia yang putih bersih. Katakan padaku, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke tanah terlarang kabut darah? Tunggu, kamu. Kamu bukan bawahan dari orang suci iblis pembunuh kutukan. Kamu adalah Siaping. Apa yang kamu lakukan di sini? Awalnya, Liu Rulan memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia mencoba mengintrogasi penyerang ini. Namun, dia segera menyadari bahwa sosok di depannya adalah pasangan yang dia pikirkan siang dan malam, orang yang telah menjalani dual cultivision, Siaping. Dia tercengang. Dia tidak pernah membayangkan akan melihat Siaping lagi seperti ini. Aku tidak menyangka kamu akan begitu proaktif. Apakah tubuhmu begitu lapar? Siaping maju selangkah dan langsung memeluk pinggang ramping Liu Rulan. Lapar, mesum, lepaskan aku. 2039 Malam berlalu Di salah satu istana di tanah terlarang blutmis, Guntur bergemuruh dan terdengar jeritan. Kemudian, ia berhenti tiba-tiba seolah badai baru saja berlalu. Lalu, terjadilah keheningan tanpa akhir. Gangster, bajingan, pembohong. Wajah cantik Liu Rulan memerah saat dia menatap Siaping. Pelacur ini adalah binatang buas. Mereka baru saja bertemu dan dia sudah mendorongnya ke bawah. Meskipun dia tidak siap, dia memanfaatkan situasi tersebut. Pada akhirnya, dia dimakan oleh gangster ini dan kehilangan kepolosannya. Itu salahnya karena tidak memaksa. Di bawah kata-kata manis Beasteristart ini, dia menyerah dan kehilangan kepolosannya, berubah dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia telah melalui kultivasi ganda spiritual dengan Siaping. Keduanya secara alami dekat seolah-olah mereka telah hidup bersama selama beberapa dekade. Sekarang mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, seperti kata pepatah, ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Teknik jantung telepati diaktifkan dan dibakar. Apalagi seorang pria dan seorang wanita sedang berduaan dalam satu kamar. Rasanya seperti kayu kering bertemu api. Bagaimana aku bisa menjadi pembohong? Siaping merasa tidak bersalah dan berkedip. Dia selalu menganggap dirinya sebagai orang yang jujur. Bagaimana kamu tidak pembohong? Kamu bilang kamu hanya akan berjalan-jalan dan tidak masuk. Bodohnya aku jika mempercayaimu. Kalian semua jahat. Liurulan meludah dan menggigit bahu Siaping dengan keras. Namun, kulit bestart ini sekuat kulit sapi. Meskipun dia masih anak anjing, dia tidak bisa mematahkan kulitnya. Aku tidak berbohong. Itu hanya kecelakaan. Awalnya aku hanya bergesekan denganmu, tapi tanpa sengaja aku terpeleset dan terpeleset. Ini kecelakaan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hal itu terjadi. Siaping berkata dengan santai, menunjukkan bahwa itu hanya kecelakaan. He he. Liurulan terkekeh. Dia merasa kulit bestart ini tidak hanya sekuat kulit sapi, tapi kulitnya juga sangat tebal. Dia tidak bisa ditembus. Bahkan senjata suci pun mungkin tidak bisa menembus kulitnya. Tergelincir dan terpeleset secara tidak sengaja. Mengapa kamu tidak meluncur ke tempat lain? Ledakan. Saat itu, seluruh istana bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah getaran seperti itu normal di tanah terlarang jiwa darah? Siaping menyipitkan matanya. Itu tidak normal. Liurulan menggelengkan kepalanya. Ini berarti seseorang di luar telah lulus ujian tanah terlarang kabut darah. Seseorang dari klan jiwa telah memasuki tanah terlarang, yang memicu pengaktifan tanah terlarang kabut darah. Dia memandang Siaping dengan aneh karena hanya Solrache yang bisa memasuki tanah terlarang kabut darah. Siapapun yang memasuki tanah terlarang kabut darah akan mati. Bawahan dari orang suci iblis terkutuklah mencoba menerobos, tapi mereka semua mati tanpa kecuali. Tapi orang ini bisa masuk, dan dia bahkan tidak memicu pembentukan batasan di area terlarang ini. Ini sangat aneh. Namun, Liurulan tidak tahu bahwa Siaping telah melihat kelemahan formasi terbatas dan datang dalam satu langkah. Ini setara dengan menyontek ujian melalui pintu belakang. Wajar jika dia tidak memicu reaksi dari formasi arai pembatas. Jadi begitu, tampaknya kelompok anggota klan jiwa Fangyang telah lulus ujian dan masuk. Siaping mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Fangyang, bagaimana Anda bertemu mereka? Liurulan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Siaping menjawab, Segera setelah saya tiba di alam laut azure, saya bertemu dengan mereka. Dia kemudian bercerita tentang pertemuannya dengan Fangyang dan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka hanya bertemu secara kebetulan. Mengapa, sepertinya Anda tidak terlalu ramah terhadap orang-orang dari ras yang sama? Siaping bertanya. Ramah. Liurulan tertawa dingin. Saat aku pertama kali diteleportasi ke alam laut azure, kupikir mereka akan bersahabat karena kita berasal dari ras yang sama. Namun, saya tidak menyangka ketika sekelompok orang ini melihat saya, mereka mengungkapkan ekspresi garang dan langsung ingin menangkap saya. Mereka ingin menginterogasi saya tentang asal-usul saya, mendapatkan harta ajaib, teknik rahasia, dan sebagainya. Mereka bahkan ingin menyiksa saya. Untungnya, saya memiliki jimat Blood Soul Sein. Untuk melindungi saya, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap saya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa hidup damai bersamaku. Meski begitu, mereka mengirimkan pembantu untuk mengawasiku setiap saat. Tentu saja, di permukaan, mereka mengatakan akan mengirim pelayan untuk melayaniku, tapi bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Sebagai nyonya suci jiwa berlomba dengan konstitusi jiwa surgawi, Liurulan dilahirkan dengan kemampuan untuk melihat menembus pikiran orang. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya? Xia Ping mengangguk. Dia sudah menduga ini, karena dia bisa merasakan bahwa Fang Yang dan yang lainnya menyembunyikan sesuatu. Mereka bahkan mungkin merencanakan sesuatu yang tidak baik dan memiliki banyak motif tersembunyi. Karena itu, dia tidak terkejut. Setelah itu, saya secara tidak sengaja mengaktifkan warisan ras jiwa di alam Laut Azure. Hasilnya, saya menarik perhatian orang suci iblis pembunuh. Sejumlah besar iblis dan hantu datang untuk membunuh saya, dan bahkan orang suci iblis pembunuh secara pribadi mengambil tindakan. Liurulan berkata dengan suara rendah, untungnya, saya mengaktifkan warisannya. Pada saat yang genting, formasi pembatas langsung memindahkan saya ke tanah terlarang kabut darah. Begitulah cara saya berhasil menghindari kejaran orang suci iblis pembunuh. Meskipun tanah terlarang kabut darah ini sangat kuat, ia mungkin tidak mampu menahan pembunuh iblis suci, kan? Siaping merasa bahwa formasi terbatas dari tanah terlarang kabut darah tampaknya tidak mampu menahan kekuatan orang suci. Bukannya bisa menahan kekuatan orang suci, tapi tempat ini mengandung banyak formasi spasial yang kuat, mendalam, dan misterius, kata Liurulan. Jika orang suci iblis pembunuh masuk, ia akan segera dipindahkan ke tempat berbahaya di alam semesta. Bahkan orang suci abadi pun akan mati di tempat berbahaya seperti itu. Oleh karena itu, orang suci iblis pembunuh merasakan bahayanya dan tidak mau masuk. Jadi begitu, Siaping menunjukkan bahwa dia mengerti. Pembatasan ruang sebelumnya memang sangat kuat. Jika dia tidak memiliki mata gagak emas infernal dan kekuatan suci spasial yang kuat, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari formasi yang membatasi itu. Jika pembunuh iblis Sein tidak menemukan kelemahan dalam formasi terbatas, itu pasti akan diteleportasi. Ia tidak akan mampu menahannya sama sekali. Bahkan jika lawannya adalah orang suci abadi, jika dia pergi ke suatu tempat berbahaya di alam semesta, dia mungkin akan mati. Ini juga merupakan rencana jahat yang ditinggalkan oleh Blut Sol Sein. Jika ini adalah tanah warisan ras jiwa, seharusnya tidak berbahaya bagi ras jiwa untuk masuk. Mengapa tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini setelah bertahun-tahun, meninggalkan legenda tanah terlarang? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu karena tempat ini adalah salah satu tanah warisan tertinggi ras jiwa. Persyaratan untuk prajurit ras jiwa sangat tinggi. Jika mereka tidak dapat memenuhi persyaratan, mereka akan tinggal di sini selamanya, tidak dapat meninggalkan tanah warisan, sampai mereka mati karena usia tua. Liu Rulan mengatakan bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada prajurit ras jiwa yang memenuhi persyaratan tanah warisan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang bisa pergi. Itulah sebabnya legenda tanah terlarang telah ditinggalkan, yang membuat takut banyak pejuang Sol Rache. Tentu saja, saya berbeda. Saya sudah lama lulus uji coba dan bisa keluar kapan saja. 2040. Tanah Terlarang Kabut Darah Fang Yang dan yang lainnya pada dasarnya telah melewati tanah terlarang kabut darah dan tiba di sebuah alun-alun. Mereka melihat ada istana di sekitar mereka, dan sekitarnya juga ditutupi dengan formasi pembatas yang padat, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Apakah ini kedalaman tanah terlarang kabut darah? Sungguh luar biasa. Seseorang langsung menghela nafas saat melihat pemandangan ini. Sebelumnya, mereka mengira tanah terlarang kabut darah adalah sarang iblis, dengan banyak orang mati masuk dan keluar. Tapi sekarang, mereka masuk dengan mudah, dan tidak ada satupun yang mati. Sungguh luar biasa. Aku tahu nenek moyang lama tidak akan menyakiti kita. Tempat ini adalah kebangkitan klan jiwa kita. Bersembunyi di tanah terlarang kabut darah, bahkan iblis-iblis itu tidak dapat menyerang kita. Kita bisa memulihkan diri di tempat ini. Beberapa prajurit spiritas tertawa terbahak-bahak, hampir menangis terseduh-seduh. Setelah sekian lama mengungsi, mereka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Mereka sepenuhnya aman. Bahkan jika kelompok iblis di bawah kutukan suci iblis pembunuh mengetahui bahwa mereka bersembunyi di tanah terlarang kabut darah, mereka mungkin tidak akan bisa menerobos masuk. Fang Yang, Fang Xin, dan yang lainnya juga sangat gembira. Mereka tahu bahwa mereka memang membuat taruhan yang benar. Tanah terlarang kabut darah, yang membuat banyak orang gemetar ketakutan, sebenarnya adalah tanah harta karun klan jiwa mereka. Tapi kemana perginya orang misterius itu? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Seseorang bertanya. Mereka tidak tahu siapa nama asli Xia Ping, dan mereka bahkan tidak begitu jelas tentang asal-usulnya. Mereka hanya bisa menyebut dia sebagai orang misterius. Mereka juga melihat sekeliling, tetapi mereka masih tidak menemukan jejak Xia Ping. Huff, dia mungkin mati dalam kabut darah itu. Ini adalah tanah suci klan jiwa kita. Hanya kematian yang menunggu orang luar yang masuk. Bahkan jika orang itu kuat, tidak terkecuali. Fang Xin mencibir. Sebelumnya, bajingan itu telah membuatnya sangat terhina. Jika dia mati sekarang, keadaannya tidak akan lebih baik. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam. Yang lain juga mengangguk. Mereka juga merasa peluang orang misterius itu untuk bertahan hidup tidaklah tinggi. Lagipula, bahkan sosok tirani seperti Demon Saint of Killingkers tidak berani memasuki tempat ini. Orang misterius bukanlah apa-apa. Mungkinkah orang itu lebih kuat dari Demon Saint? Bahkan memikirkannya sambil berlutut, mereka merasa itu tidak mungkin. Tapi apakah Liu Rulan bersembunyi di tempat ini? Itukah sebabnya orang suci iblis terkutuk belum menemukannya? Seseorang tiba-tiba bertanya sambil menyebut nama Liu Rulan. Huff, kalau perempuan jalang itu bersembunyi di tempat ini, aku pasti akan memberinya pelajaran. Itu semua salah perempuan jalang itu yang menyebabkan kematian rakyat kita. Bahkan memotongnya menjadi ribuan bagian tidak akan terlalu banyak. Fang Xin dipenuhi dengan niat membunuh. Mata prajurit Sol Rache lainnya juga menunjukkan kilatan jahat. Jelas sekali bahwa mereka sangat membenci Liu Rulan. Jika bukan karena Liu Rulan, mereka tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka terpaksa bersembunyi seperti anjing liar. Oh, kamu ingin memotong-motongku. Aku di sini. Jika kamu punya nyali, datang dan temukan aku. Pada saat itu, sesosok tubuh terbang keluar dari dalam istana dan tiba di hadapan Fang Xin dan yang lainnya. Orang yang berbicara tidak lain adalah Liu Rulan. Siaping keluar dari istana dan berdiri di samping Liu Rulan. Liu Rulan, kau benar-benar bersembunyi di tempat ini, jalang. Mata Fang Xin dipenuhi kebencian. Dia hampir tidak bisa menahan amarah di hatinya. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia ingin menerkam Liu Rulan dan mencabik-cabiknya. Namun, sebelum dia bisa menyerang, kakaknya, Fang Yang, menarik tangannya dan berbicara melalui akal ilahi, jangan gegabuh. Orang misterius itu berdiri di samping Liu Rulan. Mereka sepertinya saling kenal. Ekspresinya sangat serius. Apa? Pada saat itu, Fang Xin akhirnya menyadari Siaping yang berdiri di sampingnya. Kepalanya yang dipenuhi kebencian segera menjadi tenang karena pencegahan Siaping tak tertandingi. Jika orang misterius ini melindungi Liu Rulan, tidak peduli betapa marahnya dia, tidak ada gunanya. Terlebih lagi, jika orang misterius itu marah, mereka semua akan mati. Sial, kenapa wanita jalang ini bersama orang misterius ini? Apa dia menggunakan tubuhnya untuk membuat kesepakatan? Saya tahu bahwa tidak ada yang baik dari wanita seperti itu. Fang Xin mengatupkan giginya. Dia sangat marah dan berusaha sekuat tenaga untuk memfitnah mereka. Kalian semua masih hidup. Saya pikir kalian semua sudah mati. Mengecewakan sekali. Orang baik tidak berumur panjang, tapi momok hidup ribuan tahun, kata Liu Rulan dengan jelas dan melirik ke samping. Apa? Mendengar ini, Fang Xin dan yang lainnya langsung marah dan menatap Liu Rulan. Wanita jalang ini sebenarnya berani mengatakan hal seperti itu. Orang inilah yang menyebabkan kematian rakyatnya, tapi dia tidak merasa bersalah sama sekali. Sebaliknya, dia merasa sombong. Jika orang misterius itu tidak berdiri di samping Liu Rulan, mereka akan mencabik-cabik wanita ini. Apa yang salah? Saya tidak yakin. Kalian para bangsawan klan jiwa memperlakukan orang seperti binatang. Untuk bertahan hidup di depan iblis, Anda harus membungkuk dan mengikis. Entah berapa banyak orang yang diutus untuk dimakan olehmu, tapi kamu bernyanyi dan menari setiap hari, makan ikan dan daging. Kamu sangat bahagia sampai lupa rumah. Liu Rulan tertawa dingin, tentu saja bisa dimaklumi jika itu demi kelangsungan hidup klan. Namun, kamu tidak memiliki perasaan yang begitu mulia. Ketika saya pertama kali datang ke alam laut azure, saya sendirian. Jika saya tidak memiliki beberapa keterampilan, saya akan dipermalukan oleh Anda hama klan jiwa. Sebaiknya sampah seperti kalian semua mati agar tidak mencoreng reputasi klan jiwa. Dia dan klan jiwa dari alam laut azure memiliki dendam satu sama lain. Oleh karena itu, orang suci iblis terkutuk sedang bermimpi jika dia pikir dia bisa menggunakan nyawa klan jiwa untuk mengancamnya. Sebaliknya, dia masih tertawa. Semakin banyak kematian, semakin baik. Anda, Fang Xin dan yang lainnya marah. Baiklah-baiklah, kita semua dari klan jiwa. Kita menghadapi musuh yang besar, jadi mengapa harus bertarung di antara kita sendiri? Di masa krisis ini, kita harus bersatu dan menghadapi dunia luar sebagai satu kesatuan. Pada saat ini, Fang yang berdiri dan bertindak sebagai mediator. Dia masih takut orang misterius itu akan mendengarkan liurulan dan menjadi marah. Jika itu terjadi, mereka akan tamat sepenuhnya. Saat ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya untuk menstabilkan suasana tegang di tempat kejadian. Hem, apa yang kamu inginkan? Siaping menyipitkan matanya dan menatap seorang pelayan wanita berbaju biru di kejauhan. Dia bersembunyi diam-diam di samping. Dia mengeluarkan mutiara transparan dan membuangnya. Prajurit klan jiwa lainnya juga terkejut. Mereka tidak tahu mengapa pelayan wanita, yang biasanya patuh dan tidak berbahaya, melakukan hal seperti itu. Ledakan Segera setelah mutiara transparan itu dibuang, 12 sosok terbang keluar dari dalam mutiara. Setiap sosok memancarkan aura iblis mengerikan yang mengguncang kehampaan. Fang yang dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar. Seolah-olah sosok-sosok ini dapat berkomunikasi dengan kekuatan kehampaan di alam semesta. Selamat menikmati. Terima kasih.